Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma laka alhamdul syukra wa laka almanu fadla wa nastaghfiruka ya hayu ya gayum Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'asum sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabatih wa salih syu'una umatih wa farij anna alhumum alhumum ya hayu ya gayum nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadzikir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hass ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunati Rasulih wa al-du'a ila l-huda wa tilala ala al-khair ibtiqaa' wa jilahi wa marzatihi wa qurbihi wa tawafihi min Allahi ta'ala al-fatih al-hadrti saniya Rasulullah Muhammadin abdillah wa abai wa ikhwanih min al-anbiya wa al-musalim salawatullah wa salamu alim ajma'in wa razwajir Rasulullah wa ahli baiti wa zuriyati wa ahbab wa zuriyati wa sahabi wa tabi'in wa mantabih wa al-usulih wa usulihim wa furu'ihim wa masyikhihim wa talamidzatihim wa muntasibin wa muhibihim wa al-mutallikin abihim wa al-usulihim wa walidikum wa ammatikum wa ammatikum wa ammatil muslimin anna allaha yetagashahum mirahmah wa almawfira wa iskuna wa jannah wa yuhid wa alayna min barakatihim wa al-usulihim wa ulumihim wa nafahatihim fi ddini wa ddini wa al-akhirati al-fatiha ghalal wa al-usulihim wa rahimah wa anafaa nabihi wa alamikum fi ddarain amin wa ma min ahadin illa wa yugifuhullah bayna yadeh fa yasaluhu an amalihi gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuh mullahu kifahan laysa baynahu terjuman fayandhur ayman minhu falayara illa magaddam fayandhur shimalahu falayara illa magaddam fayandhur bayna yadeh falayara illan nar tilqaa wajhih fattakun nara walau bisyiki tamrah fagala sallallahu alaihi wasallam la tazul gadama abdin hatta yusala an arba'in an syababihi fima ablah wa an umrihi fima afnah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa firiwayatin wa an ilmihi fima amila fihi wa ma min ahadin tidak ada seorangpun yang hidup diatas dunia dari zaman nabi adam sampai akhir zaman dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir ila wa yugifuhullah bayna yadeh kecuali ia akan didudukkan dihadapan Allah untuk apa dia dihadirkan dihadapan Allah didudukkan dihadapan Allah fayas'aluhu maka Allah akan bertanya kepadanya an amalihi tentang amal perbuatannya kalau di dunia kita tidak akan bisa melihat zatnya Allah hanya melihat kepada sifat-sifatnya sifat rahmatnya sifat pertolongannya sifat kebijaksanaannya sifat keadilannya itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan tapi zatnya Allah tidak akan ada yang bisa atau mendapatkan dalam kehidupan dunianya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah satu-satunya manusia yang sangat dicintai oleh Allah melebihi dari yang lainnya bahkan karena beliulah adanya manusia dan manusia yang terdahulu bahkan sampai yang akan datang lah itu Nabi Muhammad selainnya Nabi Musa memohon kepada Allah meminta agar dapat melihatnya tapi dalam kehidupan dunia tidak dikasih tidak dikasih dan itu sudah diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran bagaimana permohonan Nabi Musa diceritakan kepada Nabi Muhammad Allah menceritakan Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan kita juga mengetahuinya dalam ayat Al-Quran agar kita mengetahui betapa mulianya Nabi kita Rabi Arini Andur Ilai Ya Allah berikan aku dapat memandangmu Allah menjawab Lantar Rali tidak akan bisa tidak akan mampu engkau melihat aku tapi coba engkau lihat gunung kalau gunung itu berhenti tetap tidak bergerak kamu akan bisa melihat aku Allah bertajali ke gunung gunung tadi itu tidak mampu dengan kemuliaan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mampu bertajalinya Allah kepada gunung tadi itu gunung tadi itu bergetar atau bergerak dengan sangat kencang Nabi Musa tidak mampu pingsan ketika sadar bertobat meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa meminta maaf bukan berarti karena kesalahan khawatir takut sehingga meminta maaf hanya Nabi Muhammad yang dikasih kapan ketika Isra dan Me'araj tapi nanti di akhirat semua bisa melihat kepada zatnya Allah di akhirat bisa tapi di dunia di dalam kehidupannya gak bisa lah ketika kita bisa melihat zatnya Allah di akhirat itu ada yang bisa melihat dengan jarak yang sangat dekat ada yang jarak yang sangat jauh lah jarak dekat dan jauhnya ini tergantung amal perbuatan kita baik dan buruknya kalau kalau baiknya banyak baiknya menguasainya maka InsyaAllah dekat tapi kalau keburukannya menguasainya maka dia akan melihat Allah dari jarak yang sangat jauh akan tetap di setiap orang nanti akan dihadapkan dihadapan Allah dihadapkan 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 Allah tergantung amal perbuatannya dihadapkan dihadapkan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya Allah menciptakan kita untuk ibadah serta Allah memberikan kenikmatan kenikmatannya fasilitas untuk kita melaksanakan ibadah lah ibadah itu segala bentuk kebaikan yang kecil yang sedikit yang banyak yang besar yang wajib ataupun yang sunnah jadi seluruh bentuk kebaikan itu adalah ibadah lah karena banyak macamnya ibadah ya bukan kita milih-milih ibadah ini tok gak yang lain yang wajib misalnya kita ambil solat itu kosong tidak hajin zakat tidak tidak bisa seluruh kewajibannya laksanakan kesunahannya dianjurkan untuk kita lakukan bila kita ingin meraih keuntungan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari keutamaan pahala wajib yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah bila orang meninggalkan kebaikan atau meninggalkan ibadah walaupun tidak secara keseluruhan ini Allah akan bertanya kepada dia Allah akan meminta pertanggung jawabannya kamu hidup di atas dunia dengan kenikmatan kenikmatan dariku lalu aku perantahkan kamu untuk beribadah kepadaku mana ibadahmu apa ibadahmu seberapa banyak yang kamu lakukan sepanjang hidupmu dia jawab ini itu ini itu ini itu lalu yang ini kenapa enggak kamu lakukan yang ini kenapa kok sedikit yang ini kok jarang ini kok kecil dan yang lain sebagainya itu akan diminta pertanggung jawaban kita kalau dipanggil sekretaris atau bendahara dan semisalnya pasti apa ketakutan kita apalagi kalau yang manggil langsung bosnya tambah gemeter tambah gak bisa ngomong saudara yang menasehati yang tanya yang salah saudaranya itu pun akan menjawabnya apa gemeter padahal yang tanya baru saudaranya karena dia bersalah ketika ditanya pasti jawabnya dan yang lain apalagi yang kalau tanya orang tuanya langsung gak bisa ngomong dia kenapa salah kita dihadapan Allah langsung Allah yang bertanya di kuburan aja baru ditanya munkan nakir kalau banyaknya kesalahan kita gak bisa ngomong baru munkan nakir kita sudah gak gelabakan untuk menjawabnya kalau kehidupan dunia banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan apalagi yang bertanya langsung Allah subhanahu kata'ala dan disebutkan dalam hadithnya Rasulullah maminkum min ahadin illa sayukal nimuh mullah kifahan laisa bainahu wabainahu tarjuman tidak ada satu orang pun dari kalian kecuali Allah akan mengajaknya berbicara tatap muka tidak ada diantaranya dan diantara Allah tarjuman penerjemah langsung tatap mukanya kita dilihat dan kita melihat zatnya Allah yang penuh dengan keagungan penuh dengan nur cahaya dan lain sebagainya wah di pengadilan itu hakimnya itu tidak medeni atau apa itu jaksa atau apa namanya pengacara lawan itu tidak menakutkan wajahnya tapi ketika mereka bertanya kok bisa gini kenapa tidak gini kenapa waktu itu ada di situ dan yang lain sebagainya pertanyaan mereka akan pintar buat pertanyaan karena pintarnya pertanyaan kita pun untuk menjawabnya sangat berhati-hati tapi akan ketahuan dari jawaban kita benar atau tidaknya karena orang yang jujur orang yang baik orang yang benar dia tidak akan kebingungan untuk menjawabnya dia akan menjawab A, I, U, A, I, U selesai tapi orang yang tidak baik waktu-waktunya habis dengan kelalaian kemaksiatan banyak A, I, U, A, I, U waktu itu jadi tidak gagap menjadi gagap dari ini bahas ke situ kenapa ketakutan kenapa akan terbohongkar keburukannya kejahatannya ditanya langsung nah orang itu akhirnya apa ngelihat kanan amal perbuatan yang telah dilakukan ngelihat kiri amal keburukan yang telah dilakukan mau bohong ya apa misketo kanan kita melihat kebaikan yang telah kita kerjakan kiri ngelihat keburukan yang telah kita lakukan mau bohong mau ngada-ngada mau buat alasan mungkin bisa sudah kelihatan semua ada semuanya dari kemaksiatan pertama sampai kemaksiatan terakhir dari kebaikan yang pertama kita lakukan sampai kebaikan yang terakhir kita aja lupa kemaksiatan yang pertama atau kemaksiatan yang kedua kita lupa kebaikan juga gitu tapi Allah tidak ada semuanya tercatat maka kalau kita baca doa akhir tahun apa kita mohon kepada Allah aku memohon ampun ya Allah bertobat kepadamu ya Allah dari amalan yang engkau tidak ridhoi yang telah aku lakukan aku sudah lupa dan engkau pastinya tidak melupakannya dari amalan yang tidak diridhoi Allah dari apa yang telah kita perbuat jangankan dari awal dicatat keburukan kita oleh malaikat setahun aja setengah tahun aja kalau kita disuruh merinci kemaksiatan apa yang telah kita lakukan mungkin kita banyak lupanya kenapa karena banyaknya sangat banyaknya sehingga kita tidak mengingat kemaksiatan mana atau bukan karena sangat banyaknya karena memang kesehariannya maksiat sehingga gak bisa dia untuk mengingat-ingat kalau orang jarang melakukan kemaksiatan pasti teringat dia kehidupannya penuh dengan kemetaatan melakukan kemaksiatan pasti ingat karena itu orang yang jarang melakukan kemaksiatan ketika dia melakukan kemaksiatan teringat terus membuat dia takut 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 tobat tobat tapi kalau kita enggak karena terusnya kemaksiatan gak takut mau tobat dari kemaksiatan yang mana sehingga apa kemaksiatan dan kemaksiatan yang kita tambah ini melihat kanan kebaikan yang telah dilakukan melihat kiri kemaksiatan ditanya mau bohong gak bisa ini rekamannya ada di samping kanan kiri ini melihat di depan neraka yang membara apinya yang sangat panas tergantung sekarang gimana ini gak bisa lolos ini kanan kebaikan kiri keburukan dan kita bisa mengetahui banyaknya yang mana ini kelihatan ngarep nerokok lah untuk berlindung dari neraka maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan dengan apa mintalah perlindungan kepada Allah walaupun itu dengan setengah biji kurma setengah buah kurma setengahnya dan setengah pohon setengah kurma satu kurma setengahnya itu bisa melindungi kita dari neraka apalagi bukan setengah satu apalagi sekilo apalagi satu dos maksudnya apa dengan segala macam bentuk sedekah walaupun sedekahnya itu sedikit atau kecil bisa melindungi kita menjaga kita dari neraka menyelamatkan kita dari sidan itu kalau sekali bisa apalagi kalau terus-menerus terbiasa dengan bersedekah atau melakukan kebaikan-kebaikan yang yang lainnya karena itu kurangi kemaksiatan kurangi kemungkaran baik baik diri kita atau keluarga kita saling bantu saling tolong bekerja sama untuk meningkatkan kebaikan mengurangi kemaksiatan kalau sendirian itu sulit berat orang mau ngadakan orkestral bareng-bareng akhirnya apa gampang jadi lah kita mau kebaikan juga gitu bareng-bareng ayo kebaikan ini ayo kebaikan itu bareng-bareng sendiri-sendiri tomat seperti penyakit sekarang sembuh besok kumat nah kalau bareng-bareng enggak terus-menerus kita terpaksa awalnya datang terpaksa awalnya ikut terpaksa awalnya berbuat tapi lama kelamaan akhirnya menjadi kebiasaan dari kebiasaan kita bisa meningkatkan kepada menikmatinya dari kebiasaan kita bisa belajar dan meningkatkan kepada menikmatinya bareng-bareng diantara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah la tazulu kodama abdin hatta yus'ala an'arba'in yang akan diminta pertanggungjawaban dari Allah kepada kita itu tidak lepas dari empat hal ini utamanya utamanya dari empat ini empat ini kalau bisa kita benar-benar menjaganya oh bisa mudah untuk lepas dari persidangan Allah dan masuk surga kalau kita bisa menjaganya tapi kalau tidak sulit untuk lepas dari persidangan Allah yang akhirnya membuat kita kelakar dan menyesal tapi tentunya yang hadir ini ada yang sisa dua atau ada yang sisa satu tapi ada yang masih lengkap ada yang masih lengkap pertama anshababihi vima'ablah saat mudanya waktu mudanya apa yang telah ia gunakan apa yang telah ia habiskan waktu mudanya itu dengan apa dia habiskan masa mudanya kan sudah ada yang lewat masa muda ada yang sudah 40 tahun ini sudah lebih dari masa muda kalau menurut Imam Ibnul Jauzi syabab itu sampai 35 tahun berarti 35 tahun itu sudah keluar dari syabab ada di dalam kitab ini yang pernah kita bahas dulu dulu iya lali sampai anwisan masuk kanan keluar kiri lah masa muda itu sampai tak apa usia 35 tahun setelah itu masuk kuhula syekhu dan haram karena usia itu dibagi 6 oleh Ibnul Jauzi Imam Ibnul Jauzi lah berarti yang usianya masih 35 kebawah manfaatkan benar karena akan ditanya dihabiskan masa mudahnya tadi itu untuk apa jadi banyak banyaknya tidak harus keseluruhan banyaknya masa mudahnya kamu ini digunakan warna mondok jelok mondok ngedabrus turut majelastok ya sama aja karena apa yang dihitung itu setiap saatnya atau setiap jamnya atau setiap harinya apa yang kita lakukan di dalamnya sholatnya bacaan Al-Qurannya kemudian mempelajari ilmunya kemudian mengamalkannya atau dan lain sebagainya itu semuanya itu yang dipondok seperti itu apalagi yang di luar tanya kenapa masa mudah itu adalah waktu yang sangat inti dari kehidupan manusia untuk dapat memberikan kemuliaan kepadanya di kemudian hari ilmu bisa ia dapatkan di masa mudah bisa ia pelajari karena apa masih sedikitnya tanggung jawab dan kesibukan berarti dia bisa memperbanyak ketaatan memperbanyak kebaikan memperbanyak ilmu dan yang lain sebagainya kekuatan fisik kekuatan pikiran hafalan itu masih full ibarat barang baru new nah karena baru mestinya harus diisi sesuatu yang layak untuk diisi akan tetapi setan dan pasukannya baik dari manusianya ataupun jinnya itu gak akan mungkin membiarkan kita menggunakan masa mudah dengan baik karena itu banyaknya anak muda menyanyiakan masa mudahnya terkadang hebatnya lagi didukung oleh orang tuanya dikasih fasilitas motor dikasih fasilitas handphone dikasih fasilitas duit dan yang lain sebagainya akhirnya masa mudahnya amburadul masa mudahnya kacau rusak minuman yang digemari judi yang digemari disco yang digemari hura-hura yang digemari al-gur'an ditinggalkan sholat ditinggalkan adab akhlak yang nabi ditinggalkan dan yang lain sebagainya padahal ini akan menjadi pertanyaan masa mudahnya itu dihabiskan apa yang kedua ini secara keseluruhan semuanya yang mudah yang mudah ataupun yang tua yang masih sehat ataupun yang sudah sakit yang masih on atau yang sudah mau mati umurnya umurnya terpakai untuk apa sepanjang hidupnya itu kebanyakan yang dia lakukan apa umur ini kan modal modal itu kalau disiasiakan ya hancur usaha usaha apapun akan jatuh mau usaha kecil ataupun usaha yang besar kalau modalnya dipakai modalnya di apa sia-siakan ya rusak semuanya gak berkembang malah hancur lah kita dikasih oleh Allah umur modal yang penting dalam kehidupan kita lah kalau umur yang dikasih oleh Allah ini akhirnya kita sia-siakan tidur tok makan tok gak usah maksiat wis tidur tok makan tok tengah tenguk misalnya ngelamun tidak yang berfaedah misalnya itu kerugian besar apalagi maksiat apalagi kemungkaran makan tidur kamak kolam basur bangun tidur tidur lagi misalnya tangi turu mangan ngombek turu meneng misalnya kehidupannya seperti itu kan gak ada kemaksiatan yang dia lakukan tapi kerugian besar dia dapat padahal gak maksiat apalagi yang bermaksiat pasti sangat rugi yang gak maksiat rugi apalagi yang maksiat itu ditanya sama Allah hari-hari yang diberikan oleh Allah kepada kamu itu ada kewajiban ada kesunahan yang telah diajarkan yang telah disampaikan kamu kamu punya waktu kamu bisa mengelakukan kamu bisa mengerjakan tapi tidak melakukannya apalagi kalau kamu tinggalkan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah yang hina di sisi Allah ditinggalkan kewajiban kesunahan apa yang dianjurkan oleh Allah untuk yang dibenci maksiat kemungkaran atau yang dihinakan sama Allah dunia jadi ditinggalkan kebaikan-kebaikan ketaatan-ketaatan ibadah hanya untuk sesuatu yang dihinakan oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah itu ketanyaan Allah nanti kamu kan ada kewajiban sholat kok kamu tinggalkan untuk apa kamu tinggalkan untuk nyari duit ya Allah untuk melakukan kemahasihatan ini dan yang lain sebagainya itu bahaya itu akan menanggung jawaban kemudian yang ketiga dia dapat harta dia punya harta ditanya sama Allah dari mana kamu ngambilnya mendapatkannya kerja ya Allah kerjanya apa ini dan itu modelnya dari mana ditanya dengan detail bukan hitungan global tapi terperinci perinci misalnya hitungan duit itu walaupun satu rupiah akan ditanya dari mana kamu dapatkan ini satu rupiah ditanya dari mana kamu dapatkan apalagi lima ratus seribu lima ribu seratus ribu satu juta sepuluh juta dan yang lain sebagainya kemudian ditanya yang keempat kemana kamu infakan lolos misalnya alhamdulillah lolos harta yang kita dapat itu dari yang halal gak ada subahatnya gak ada haramnya lolos sudah tapi Allah kembali tanya tentang harta kita kemana kita infakan keluarnya kemana ini yang kita miliki ini keluarnya kemana kalau dapatnya sudah beres halal tapi akan ditanya kemana keluarnya kamu gunakan untuk apa oh gunakan untuk beli handphone ya Allah android terus untuk apa android ya untuk belajar ya Allah let belajar ya Allah tugas karena covid untuk belajar untuk belajar terus itu ada yang lain apa ini itu dari kemaksiatan kemaksiatan oh ditanya semuanya kemudian untuk beli pulsanya pakai tanya dan yang lain sebagainya itu ditanya kemana kita keluarkan lolos yang halal tapi ditanya keluarnya kemana makanya diajarkan oleh rasulullah sedekah dan telah dipraktekan oleh rasulullah oleh para sahabat oleh para ulama al-amilun para awliya sedekah dengan apa yang mereka miliki di jalan kebaikan sehingga pahalanya besar sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu itu yang diajarkan jadi dapatnya dari mana keluarnya kemana akan ditanya dalam riwayat yang lain ditanya ilmu yang didapat kita belajar dari hari ke hari dari waktu ke waktu dapat ilmu kita mendengarkan memahami ilmu tadi itu akan dipertanya amalnya mana kamu punya ilmu ini kok gak kelihatan amalannya kamu punya ilmu itu kok gak kelihatan amalannya kemudian diamalkan untuk apa lila atau bukan itu ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kehidupan kita ini harus hati-hati karena kita akan menghadapi persidangan yang hakimnya itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita persiapkan jangan sampai nanti kita dalam persidangan ternyata mengecewakan merugikan membuat kita mendapatkan murka dan azabnya Allah na'udhu amin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah kehidupan kita menjadi lebih baik meningkatkan keimanan kita meningkatkan ketakwaan kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala yang dimurkainya dari segala yang dibencinya mendekatkan kita dalam perbuatan yang dicintainya dan diridainya dan orang-orang yang dicintai dan diridainya amin Allah amin Rasulullah Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin